Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Dan isu-isu yang muncul beberapa waktu yang lalu Nah kita akan memulai Menurut teologi katolik, infalibilitas kepausan adalah dogma yang menyatakan bahwa atas kuasa roh kudus Seri paus dilindungi dan diwebaskan dari kesalahan atau kesesatan ketika ia secara resmi Mengumumkan kepada gereja mengenai ajaran iman ataupun moral Suatu ajaran dianggap berlaku untuk seluruh gereja jika paus bicara secara ekskatedra Frase ekskatedra secara harafiah berbicara dari kursi Kursi yang dimaksud adalah rujukan metafora untuk mengatakan bahwa paus adalah guru resmi dari doktrin katolik Seri paus menduduki kursi santo petrus yang diyakini sebagai kepala atau ketua yang memiliki peran khusus sebagai penjaga kesatuan Kuasa ekskatedra ini hanya sekali digunakan pada tahun 1950 ketika paus pius ke-12 menyatakan dogma Maria diangkat ke surga Selanjutnya dogma infalibilitas ini mempunyai dasar kitab suci Yaitu dalam Matthew 16 ayat 18 Dimana Yesus berkata kepada Petrus Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gereja ku Dan juga Yesus berkata kepada Petrus Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga Selanjutnya dalam Injil Yohanes 21 ayat 15-19 Dimana Rasul Petrus tiga kali ditanya oleh Yesus Apakah Petrus mengasihi dia Lalu Petrus menjawab juga sebanyak tiga kali Dan Yesus memberikan jawaban Dan Yesus memberikan jawaban tiga kali juga dengan berkata Gembalakanlah domba-dombaku Selanjutnya Kita juga bisa melihat dalam Lukas 22 ayat 31-32 Dimana Yesus mengatakan demikian Simon Simon lihat Iblis telah menuntut untuk menampi kamu Seperti gandum Tetapi aku telah berdoa untuk engkau Supaya imanmu jangan gugur Dan engkau Jikalau engkau sudah insaf Kuatkanlah saudara-saudaramu Juga dalam Lukas 10 ayat 16 Barang siapa mendengarkan kamu Ia mendengarkan aku Dan barang siapa menolak kamu Ia menolak aku Dan barang siapa menolak aku Ia menolak dia yang mengutus aku Selanjutnya Dalam kisah para rasul 1 ayat 15-22 Dimana dalam kisah para rasul ini diceritakan Bagaimana Petrus mengambil alih Pemilihan pengganti Judas Dan akhirnya dipilih salah satu orang Yang menggantikan Judas Iskariot Sehingga disini terlihatlah bahwa Rasul Petrus adalah seorang pemimpin Di antara para rasul itu Selanjutnya Dalam kisah para rasul 15 ayat 7 Rasul Petrus mengatakan demikian Hai saudara-saudara Kamu tahu Bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu Supaya dengan perantaraan mulutku Bangsa-bangsa lain mendengarkan berita Injil Dan menjadi percaya Selain itu Kalau kita perhatikan Dalam kitab suci perjanjian baru Nama Petrus disebutkan lebih banyak Daripada para rasul yang lain Selain itu selalu disebutkan pada urutan pertama Lalu Petrus yang pertama kali Dalam kisah para rasul Berkhutbah diseram di Salomo Dan dia yang pertama Memulai Pewartaan Injil Kerajaan Allah Kemudian Dasarnya Juga ada dalam Kesaksian Bapak-bapak gereja Misalnya Paus Clemens pertama Pada tahun 80 Masehi Menulis surat kepada Umadi Korintus Mengenai pertikaian disana Dan memerintahkan mereka Untuk mengembalikan Keuskupan kepada Uskup yang sah Korintus adalah Keuskupan yang terdiri Tersendiri Bukan bagian dari Keuskupan Roma Malahan letaknya jauh dari Roma Tetapi disinilah letak Otoritas Uskup Roma Yang juga merupakan Kepala seluruh gereja Roma Dalam suratnya Ia mengatakan Sungguh Kalian akan memberikan Kebahagiaan dan Kegembiraan kepada kami Bila menjadi taat Pada apa yang telah kami tulis Melalui Roh Kudus Kalian akan membuang Tindakan-tindakan kalian Yang tidak sesuai hukum Atas dasar dorongan Yang telah kita nyatakan Dalam surat kerasulan ini Mengenai perdamaian Dan persatuan Selanjutnya Santo Clementus Dari Alexandria Yang menulis Mengenai kedudukan Santo Petrus Yang lebih tinggi Pada tahun 200 Petrus yang terberkati Yang terpilih Yang terbaik Yang pertama Di antara para rasul Yang hanya memberikan Penghormatan pada Yesus Kristus Sang penyelamat Kemudian Santo Stefanus pertama Yang menekankan Keberadaan Hierarki gereja Sekitar tahun 251 Dalam sebuah surat Kepada uskup Antiochia Yang mengatakan Oleh karena itu Tidakkah Pembelaan Injil Terkenal Novasian Tahu Bahwa harusnya Hanya ada Satu uskup Di dalam gereja Katolik Hal ini Tidak tersembunyi Daripadanya Kemudian Santos Siricius Pada tahun 385 Menulis Untuk menjawab Himerius Menjawab Pertanyaanmu Kami tidak menolak Balasan resmi Sebab kami Tempat Dimana Semangat agama Kristen Berkuasa Di atas seluruh gereja Dengan mempertimbangkan Kedudukan kami Kami tidak bisa Menutup-nutupi Atau tinggal diam Kami memikul beban Semua orang yang Terberbani Bahkan Rasul Petrus Yang terbekati juga Turut memikul Beban ini Dalam diri kami Yang kami percaya Ia melindungi kami Dalam segala Urusan gereja Dan ia menjaga Para penerusnya Selanjutnya Santo Irenaeus Juga Menunjukkan Dan mengatakan Demikian Rasul-rasul yang kudus Petrus dan Paudus Setelah mendirikan Dan membangun Gereja Katolik Di Roma Menyerahkan Kursi keuskupan Kepada Linus Paulus menyebutkan Tentang Linus ini Dalam surat Kepada Timotius Dalam 2 Timotius 4 Ayat 21 Dia digantikan Oleh anak Kletus Dan setelahnya Pada urutan ketiga Dari para rasul Clemens Diangkat sebagai Uskup Dia telah bertemu Muka dengan Para rasul yang kudus Dan bersama-sama Mereka Boleh dikatakan Bahwa dia masih Mendengarkan Gemah khutbah Para rasul Dan menyaksikan Tradisi-tradisi mereka Dengan mata Kepalanya sendiri Dan tidak hanya dia Karena masih ada Banyak lagi yang lain Yang telah Diajarkan Langsung oleh Para rasul Selanjutnya Setelah Clemens Evaristus Menggantikan Dan Alexander Menggantikan Evaristus Lalu yang keenam Setelah rasul Sixtus Diangkat Setelahnya Telesporus Yang juga Menjadi martir Dengan mulia Lalu Hikinus Dan setelahnya Pius Dan setelahnya Anisetus Soter Menggantikan Anisetus Dan sekarang Di tempat Kedua belas Setelah rasul Kedudukan uskup jatuh Kepada Eleoterus Dalam urutan ini Dan melalui Ajaran para rasul Yang diteruskan Dalam gereja Khotbah kebenaran Telah sampai Kepada kita Kemudian Dalam Konsili Konsili Konstantinopel Keempat Tahun 869 Sampai 870 Menegaskan Bahwa Takhta Apostolik Yaitu Paus Dalam hal Menjaga iman Kristiani Kemudian Konsili Leon Kedua Tahun 1274 Dalam Konsili Ini Menegaskan Tentang Pengakuan Akan Kedudukan Dan Kekuasaan Tertinggi Gereja Roma Atas Seluruh Gereja Di Dunia Dengan Kewajiban Mempertahankan Iman Dan Menengahi Masalah Yang Muncul Menyangkut Iman Dalam Konsili Florence Tahun 1439 Dalam Konsili Ini Ditegaskan Bahwa Usku Roma Adalah Wakil Kristus Kepala Seluruh Gereja Selain Itu Ditegaskan Pula Tentang Wewenang Kegembalaan Kepemimpinan Dan Pengaturan Gereja Demikianlah Pembahasan Kita Pada Kesempatan Ini Salam Sejahtera Untuk Kita